Oke, terima kasih Ibu Yulia karena sudah menyampaikan beberapa prinsip atau metode untuk mempelajari Alkitab. Terima kasih juga Mbak Evi tadi yang sudah memulainya dengan beberapa skop untuk mempelajari Alkitab. Nah itu sebagai dasar untuk kita masuk ke dalam presentasi kali ini. Nah sebelumnya, selamat siang Bapak-Ibu semuanya, semoga masih semangat untuk mengikuti training kali ini. Kita akan belajar bersama. Kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan studi alat Alkitab dan dalam konteks ini adalah digital tools. Yaitu alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab, Sabda khususnya. Sebelumnya saya mau memperlihatkan pelayanan Yaisan Lembaga Sabda sejak awal. Jadi Yaisan Lembaga Sabda sejak awalnya, sejak mulanya Yaisan ini berdiri, sudah berfokus kepada studi Alkitab. Jadi bukan membuat Alkitab supaya didigitalkan, tetapi bagaimana membuat sistem untuk orang-orang bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang sistematis. Nah ini kalau kita lihat, sejak mulanya di awal itu ada beberapa platform, kalau kita lihat di sini, ada beberapa jenis pengembangan-pengembangan dari sistem studi Alkitab yang Yaisan Lembaga Sabda lakukan. Dan perkembangan ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Yaisan Lembaga Sabda selalu berinovasi terhadap teknologi. Kalau ada teknologi yang baru dan itu cocok untuk dikembangkan, maka kita akan masuk sana dan kita akan mengembangkannya. Nah ini juga supaya menolong orang-orang yang generasi-generasi saat ini juga bisa engage dengan Alkitab. Nah tujuan kita itu. Supaya semua orang dari segala usia, dari segala generasi bisa engage dengan Alkitab, dan Alkitab menjadi gaya hidup, hidup di dalam diri pribadi seseorang, dan itu boleh tersermin dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini kerinduan kita supaya memang Alkitab itu hidup, untuk bagaimana kita membuat alat-alat digital ini. Nah platform-platform untuk studi Alkitab, tadi sudah saya pelihatkan beberapa jenisnya, contoh-contoh screenshotnya. Nah ini adalah beberapa platform-platform yang sudah kita kembangkan. Di sini pertama kali kita mengembangkan berbasis desktop ya, software atau dalam PC, sehingga saat itu orang-orang bisa mempelajari Alkitab. Dan di desktop ini akhirnya berkembang lagi, karena ada perkembangan zaman, web muncul, kita akan mengembangkan situs-situs studi Alkitab berbasis web. Lalu ada perkembangan lagi, mobile app masuk, lalu kita mengembangkan sistem studi Alkitab dalam berbasis web. Lalu lebih lagi ada perkembangan terkait dengan chatbot. Nah kita akan masuk di sana juga kita mengembangkan sistem chatbot, supaya orang juga bisa secara alami mempelajari Alkitab, karena ini bentuknya adalah chat gitu, aplikasi messaging gitu ya. Lalu multimedia bagaimana Alkitab itu juga bisa digunakan untuk studi gitu, multimedia, bermedia gitu. Jadi beberapa format multimedia itu dipakai untuk melakukan studi Alkitab. Nah lebih dari itu semuanya bahwa apa yang kita kembangkan itu adalah tujuannya untuk smart Bible. Supaya kita bisa membangun sistem studi Alkitab yang cedas, supaya orang-orang bisa mempelajari Alkitab dengan sistematif dan juga menyenangkan gitu. Jadi tepat sasaran gitu, yang dicari oleh pengguna itu memang akan sesuai. Apalagi saat-saat ini juga ada perkembangan teknologi dengan AI. Nah itu kita nantinya juga akan harusnya mengikuti hasil semacam itu, supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Dan itu nanti bisa saja bersifat personalized, bersifat pribadi, sehingga pemahaman Alkitab akan dekat dengan orang-orang relevan gitu ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu-satunya. Satu-satu di sini yang berbasis desktop atau laptop, yaitu yang software. Pertama kali kita menggambangkan software Sabda. Nah ini sejak 1994, sejak Yayasan Lembaga Sabda berdiri. Nah ini sampai sekarang masih dipakai, masih dikembangkan. Sudah ada versi 4 dan versi 5 yang Bapak, Ibu, Saudara bisa kembangkan. Isinya adalah banyak sekali. Yang pertama tentu saja versi-versi Alkitab dalam berbagai versi. Tidak hanya versi Indonesia saja atau bahasa Inggris, tetapi juga versi suku-suku. Suku-suku di Bapak, Ibu, Saudara berada di Indonesia, dan juga dari bahasa asli Yunani atau Ibrani. Nah Bapak, Ibu bisa mengaksesnya melalui situs website https sabda.net. Silahkan Bapak, Ibu, silahkan men-download dan menginstallnya di komputer Bapak, Ibu, Saudara atau di laptop Bapak, Ibu, Saudara. Lalu perkembangan berikutnya adalah kita mengambangkan berbasis web, yaitu situs-situs Alkitab. Di sini yang pertama adalah sebenarnya sebelum ini ada lagi kita mengembangkan sabda web. Sabda web itu juga yang pertama kita kembangkan berbasis web. Lalu ada perkembangan lagi menggunakan teknologi yang baru, dan ada Alkitab Sabda yang saat ini juga masih dipakai dan masih diperbaharui. Nah Bapak, Ibu juga bisa mengakses di alkitab.sabda.org untuk bisa mempelajari Alkitab di dalamnya. Ini bisa dikatakan sebagai mega perpustakaan ya. Sama seperti tadi juga di software sabda, tapi di sini adalah formatnya online, bentuknya online, sehingga tidak memberatkan komputer atau HP Bapak, Ibu, Saudara asalkan ada koneksi internet gitu. Dikatakan mega perpustakaan, karena di sini ada banyak sekali buku-buku biblika di dalamnya, ratusan, sehingga Bapak, Ibu bisa mempelajari. Dan bahan-bahan ini saling terintegrasi, sehingga ada keterkaitan antara satu bahan dengan bahan lainnya. Lalu ada Alkitab Mobi, ini khusus untuk Alkitab, untuk HP, untuk mobile, mobile phone, karena saat itu perkembangan mobile phone juga ada. Jadi kita membuat minimalis supaya itu mudah diakses di handphone. Dan itu tidak cukup memberatkan jika Bapak, Ibu, Saudara itu kuotanya terbatas. Dan ini cukup ringan untuk bisa diakses. Lalu terakhir ini kita juga mengembangkan satu platform yang baru, dengan teknologi yang baru, yaitu MySabda. Di sini kita sudah menggunakan teknologi yang paling tidak saat ini cukup ada, cukup saat ini sudah kita ikuti. Jadi MySabda adalah perkembangan dari sistem studi Alkitab sebelum-sebelumnya yang berbasis web dan ini masih akan dikembangkan lagi supaya semua bahan-bahan bisa saling terintegrasi. Karena saat ini masih ada beberapa bahan yang belum terintegrasi dan masih banyak pengembangan yang ada di dalamnya. Jadi ini silakan Bapak, Ibu bisa akses dan bisa melakukan untuk melakukan studi Alkitab. Lalu berikutnya di sini yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara juga sudah biasa memakai atau biasa mendengar, ini adalah aplikasi mobile. Di sini ada lima utama aplikasi untuk mempelajari Alkitab, yaitu Alkitab itu sendiri, Alkitab Sabda atau Youku, lalu ada Alkipedia, ada app Kamus Alkitab, ada app Tafsiran, Alkitab, app Peta Alkitab. Nah kelimanya ini saling terintegrasi. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin mempelajari Alkitab, kelima aplikasi ini harus diinstall. Nah Bapak, Ibu, Saudara disini saya juga sertakan beberapa alamat website untuk mobile app. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara juga bisa mengaksesnya nanti di Android Play Store ataupun di Apple App Store, tapi saya sertakan websitenya ini untuk Bapak, Ibu juga bisa mengakses. Dan Biasa Lembaga Sabda tidak hanya membuat lima ini saja kalau terkait dengan alat-alat studi Alkitab. Masih ada banyak aplikasi-aplikasi lain di dalamnya yang belum saya masukkan disini, termasuk cerita-cerita Alkitab, termasuk buku renungan, buku-buku yang sesuai dengan Alkitab sendiri-sendiri, ada beberapa hal yang bisa diakses atau diinstall di aplikasi Bapak, Ibu, Saudara. Lalu ada chatbot yang saya bilang tadi itu adalah mirip dengan chat dengan teman gitu. Disini kita menamakannya Sabda Bot. Nah Bapak, Ibu tinggal meng-installnya dengan meng-installnya, yaitu dengan meng-install Telegram di aplikasi Play Store maupun App Store maupun di website gitu ya, di berbasis browser. Tinggal diakses t.me.sabda.bot, maka Bapak, Ibu bisa mengakses Sabda Bot. Di dalamnya ini bisa dikatakan all in one. Jadi semua kemampuan yang ada di tadi software Sabda maupun di web Alkitab Sabda, situs Alkitab Sabda, ini paling tidak sudah ada di Sabda Bot disini. Jadi ini sangat lengkap sekali kita katakan all in one karena semua beberapa materi bahan-bahan untuk mempelajari Alkitab itu ada di dalamnya. Nah lebih lagi disitu kita mengembangkan First Bible gitu, media First Bible disini untuk dalam format multimedia bagaimana kita juga mengutamakan media untuk mempelajari Alkitab. Disini ada situs Badeno, kalau Bapak, Ibu sudah dengar, baca, dengar, nonton, disini bisa akses di badeno.sabda.org, maka Bapak, Ibu juga saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, baik dalam format teks maupun audio maupun visual gitu. Jadi sesuai kebutuhan bisa disesuaikan. Lalu ada format audio Alkitab, itu ada puluhan juga audio-audio Alkitab di Indonesia, bisa Bapak, Ibu akses di audio.sabda.org, ataupun Alkitab karaoke. Nah Alkitab karaoke ini lebih menarik lagi karena kita tidak hanya dengar, tetapi kita juga selain mendengar, kita juga akan melihat teks yang akan dibacakan tadi. Sehingga sembari mendengar, kita juga akan melihat teksnya. Jadi ada dua panca indah paling tidak untuk bisa mempelajari Alkitab di dalamnya. Lalu ada basis komik, komik zone, kita juga kembangkan berbasis komik untuk mempelajari Alkitab di dalamnya. Nah ini Bapak, Ibu juga bisa mengaksesnya di komik app. Itu ada banyak sekali jenis-jenis komiknya. Ada komik kingstone, ada singa Yehuda, dan lain-lain. Bapak, Ibu bisa mengakses di sana. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga kita sudah menyampaikan dalam seri bertitik-titik itu ya. Ada berbot Alkitab, bermedia, lalu berbot, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu tinggal review lagi beberapa hal yang sudah diselenggarakan oleh Yesen Lenggabaga Sabda, dan Bapak, Ibu bisa mendengarnya. Nah, saya juga menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini, alat-alat ini belum mewakili, eh, belum semuanya yang sudah dikerjakan Sabda. Jadi, ini hanya beberapa yang utama saja. Ada beberapa yang kecil-kecil yang sudah kita buat, dan itu juga bisa menolong untuk studi Alkitab. Lalu, yang itu sudah selesai, lalu sebenarnya untuk bisa mempelajari Alkitab, kita juga perlu metode. Tadi Ibu Yulah sudah menyampaikan prinsip-prinsip atau metode terkait dengan alat, alat, tapi juga sebenarnya kita dulu pernah mendengar beberapa metode lain untuk mempelajari Alkitab atau menggali Alkitab. Di sini ada Walking with God, ada OIA, BGA, atau Sabda. Nah, ini yang Walking with God sebenarnya sederhana sekali, hanya simple, sederhana, bersyukur, berdoa, baca, renungkan, bagikan, dan berdoa. Tapi kita juga bisa melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, Sabda, Simak, Analisa, Belajar, Doa, Diskusi, dan Aplikasi untuk kita benar-benar bisa menggali Alkitab. Dan pada akhirnya, kita akan belajar tentang studi beralat yang Ibu Yulah sudah sempat sampaikan tadi. Nah, tadi Ibu Yulah sudah menyampaikan, studi beralat itu adalah ALAT, hanya ayat, leksikal, asosiasi, dan topikal. Nah, saat ini saya akan menyampaikan beberapa bagian area ini, aplikasi-aplikasi apa, atau alat-alat digital apa yang bisa digunakan untuk mempelajari bagian itu. Nah, saya akan memulainya pertama di ayat. Ayat tadi bicara tentang area atau konteks. Nah, Ibu Yulah tadi sudah menyebutkan area konteks, kita juga harus mempelajari ayatnya. Nah, hampir semua alat-alat digital yang Yayasan Lembaga Sabda buat, itu sudah bisa untuk membaca ayatnya. Membaca ayat pasti sudah bisa, apalagi dalam konteks untuk membaca pasal. Dan itu sudah disediakan, hampir semua platform sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu menggali. Nah, contoh di sini adalah yang saya perlihatkan adalah dari software sabda. Jadi, ini salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu bisa mempelajari ayat atau konteksnya melalui software sabda. Lalu, berikutnya adalah ayat paralel. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana ayat paralel itu untuk memahami ayat melalui terjemahan-terjemahan versi Alkitab yang lain. Jadi, kalau satu ayat untuk bahasa versi tertentu itu kurang paham, ketika kita memahami versi lain, maka akan lebih memahaminya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang saya tampilkan di sini adalah aplikasi Alkitab sendiri maupun di kanan ini adalah sabda board. Jadi, aplikasi maupun sabda board juga bisa menampilkan dalam bentuk versi paralel. Nah, ini hanya contoh, dua contoh aplikasi. Ada beberapa platform lain yang sudah bisa juga untuk melakukan studi Alkitab dalam paralel. Jadi, semua alat-alat digital sabda sudah bisa atau mampu untuk melakukan studi ayat paralel. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengakses sesuai kebutuhan Bapak-Ibu Saudara semua. Lalu, yang paling penting juga setelah kita membaca dari ayat, lalu konteksnya, lalu kita lihat dari satu versi ke versi lain, perbandingannya, lalu kita akan bisa melihat analisa setiap pasal. Nah, ini kita sudah menyediakan tools-nya. Analisa setiap pasal ataupun analisa setiap kitab. Di sini analisa setiap pasal kita memakai Alkipedia. Nah, Alkipedia itu ada poin-poin penting yang ada di dalamnya, khususnya untuk yang pasal itu ada penjelasan singkatnya, ada garis besarnya, ada judul perikopnya, ada beberapa hal lain lagi, tokoh-tokoh, ada nama dan tempat. Jadi, Bapak-Ibu Saudara juga bisa mengakses secara, untuk mempelajari Alkitab secara baik, terkait dengan konteks dari bacaan yang Bapak-Ibu Saudara pelajari. Lalu, analisa setiap kitab di sini adalah seperti kita lihat latar belakangnya, kita bisa lihat garis besarnya, tujuan, tema-tema kunci, sehingga kita mengerti apa maksud penulis menuliskan kitab-kitab ini. Nah, ini tools-tools Alkipedia ini menolong untuk melihat gambaran besar itu secara keseluruhan untuk mempelajari Alkitab. Nah, ini bisa diakses melalui Alkipedia, software Sabda, situs Alkitab Sabda, Comic Zone, Sabda Board. Jadi, beberapa platform sudah ada di dalamnya untuk Bapak-Ibu semuanya bisa mempelajari Alkipedia. Lalu, audio. Audio ini menolong untuk memahami melalui indera pendengaran. Jadi, di sini kita bisa mendengarkan satu perikop, satu pasal dari ayat tersebut. Ataupun kita sebenarnya juga bisa pilih ayat-ayat tertentu saja dengan mengkliknya. Nah, ini di sini bisa kita lihat contohnya ini yang di kanan ini adalah situs Badeno. Bapak-Ibu, sejarah-sejarah semua, kalau pernah lihat di Badeno ini ada baca dengan nonton, kita pilih yang dengar, itu bisa play audionya, lalu kita bisa mendengarkannya. Lalu, kalau ingin lebih mempelajari lebih seksama lagi terkait dengan audio, dengan pendengar panca indera yang lain, visual maupun pendengaran, kita bisa lihat dengan Alkitab Tarauke. Jadi, itu juga menolong sekali, dan itu ayat-perayat. Ketika ucapannya berganti, maka tekstnya juga akan berganti. Seperti itu. Nah, ini ada audio. Lalu, berikutnya adalah video. Nah, ini cara memahami ayat konteksnya dengan melalui audio visual. Nah, ini ada saya berikan contoh itu, adalah contoh video Lumo. Di sini bisa diakses di situs Badeno ataupun situs Alkitab Sabda. Dan dengan melalui media video ini, paling tidak kita mengerti tafsiran orang yang membuat video itu. Jadi, ini salah satu sebenarnya salah satu tafsiran karena gambar-gambar itu juga menandakan pemikiran yang membuat video itu seperti itu. Jadi, mirip seperti penafsiran. Dan kita bisa membayangkan kondisi saat itu kalau kita kesulitan untuk memahami kondisi-kondisi saat itu. Dan secara visual itu menolong sekali. Lalu ada komik. Di sini ada komik Alkitab atau komik App, komik Zone. Di sini ada panduannya bagaimana kita menggunakan komik untuk ber-PA. Dan di sini bukan hanya 1, 2, 3 komik saja, tapi ada banyak, ada 5 lebih komik yang bisa dipelajari. Dan itu saling terintegrasi, bisa melihat bacaan ayatnya, bisa lihat latar belakangnya. Nah, Bapak-Ibu bisa mengaksesnya di komik Zone, komik.app tadi, website-nya. Lalu di situs Alkitab Sabda maupun di MySabda. Nah, berikutnya yang di sini yang saya sampaikan juga adalah bagaimana kita mempelajari dalam multibahasa, diglot. Diglot itu 2, 2 bahasa. Tapi bisa diartikan juga tidak hanya 2 bahasa, tetapi multibahasa. karena kita bisa pilih beberapa versi yang kita inginkan. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah dalam aplikasi Alkitab Sabda yang di kanan ataupun yang di kiri, itu di situs Alkitab Sabda. Jadi, ini memungkinkan untuk bisa membandingkan satu, membandingkan pasal dalam 2 versi sekaligus. Lebih lagi ada contoh di sini, ada gambar di tengahnya. Jadi, paling tidak ada 2 pemahaman atau pembandingan dari versi-versi tersebut, sehingga itu menolong juga memahami ayat demi ayat maupun secara konteks dalam pasal. Tadi Bapak, Ibu, Saudara sudah mempelajari terkait dengan ayat, terkait dengan konteksnya. Lalu, saat ini kita akan belajar terkait dengan leksikal. Leksikal itu terkait dengan linguistik, terkait dengan bahasa. Maka, tentu saja, pasti saat ini nanti kita akan belajar terkait dengan kata-katanya, kata-kata, perkata. Nah, di sini kita belajar terkait dengan interlinear. Nah, apakah Alkitab Interlinear? Interlinear itu adalah mengkorelasikan 2 terjemahan. Kata atau frasa demi kata. Jadi, kata-perkata atau frasa demi frasa antara bahasa aslinya, Ibrani atau Yunani, dan bahasa terjemahan. Jadi, ini menolong sekali untuk memahami apakah terjemahan itu benar atau salah. Misalkan di sini ada kasih itu. Kasih itu 25. Kasih yang dimaksud itu kasih yang seperti apa? 25 itu kan berarti agape, agapao. Kasih yang dari Allah. Nah, kita bisa mengerti konteksnya tentang frasa tersebut melalui interlinear. Lalu ada ayat paralel. Di sini juga kita bisa membandingkan satu ayat dengan ayat lain-lain, kata-perkata. Jadi, kalau yang tadi, yang ayat kita membandingkan sekaligus satu ayat, tetapi di sini kita bisa membandingkan kata-perkata. Bagaimana terjemahan kata satu ke kata yang lain. Dan ini menolong sekali juga untuk memahaminya. Memahami untuk studi Alkitab. Lalu berikutnya adalah Kamus Alkitab. Kamus Alkitab ini ada banyak di dalamnya. Di sini ada, paling tidak ada lima sumber, yaitu dari Kamus Biotoko, ada Kamus Browning, ada Encyclopedia, ada Kamus Gering, Pedoman, Hak, dan lain-lain. Jadi, ini juga menolong sekali untuk orang memahami arti kata dalam Alkitab itu. Dan Bapak-Ibu sudah bisa menghasilkan melalui situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, MySabda, maupun Software Sabda, dan Sabda Bot. Jadi, hampir semua platform juga kita sudah membuat Kamus Alkitab, sehingga menolong sekali untuk belajar. Lalu ada lagi Kamus Bahasa. Kamus Bahasa juga ada beberapa dari KBPI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dari Tesaurus, ada di si site. Nah, itu adalah kompilasi dari Kamus Bahasa yang bisa kita siapkan untuk Bapak-Ibu bisa mempelajarinya. Nah, ini bisa diakses di situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, maupun di Software Sabda. Lalu, leksikon atau Strong tadi sudah saya sebutkan bahwa kita bisa melihat makna asli dari kata-kata yang diterjemahkan. Di sini contohnya adalah nomor 25 tadi saya bilang agapau. Jadi, nomor Strong itu adalah sistem penomoran kata-kata dalam bahasa asli Alkitab Yunani dan Ibrani yang asal dari buku Konkordansi Strong. Jadi, yang membuatnya itu Pak James Strong. Ya, itu dibuat. Lalu, konkordansi. Konkordansi tadi bagaimana kita bisa melihat atau tahu kata-kata itu muncul itu. Nah, ini bisa dilihat di Alkitab Sabda maupun di app Alkitab. Di sini kalau di aplikasi Alkitab kita langsung bisa melihat jumlah hasilnya berapa. Jadi, konkordansi menolong kita juga bisa melihat kata-kata itu muncul di mana saja. Lalu, asosiasi. Tadi kita sudah belajar beberapa hal yang berikutnya adalah asosiasi terkait dengan referensi silang terkait dengan network. Nah, ini referensi silang. Ini adalah tadi sudah disebutkan Treasory Scripture Knowledge. Ada lebih dari 750 ribu referensi silang yang ada di Alkitab. Jadi, itu sangat kaya sekali dan itu bisa diakses di situs Alkitab Sabda, Sober Sabda, maupun Comic Zone. Berikutnya adalah catatan atau tafsiran. Catatan tafsiran itu juga bisa diakses melalui aplikasi Alkitab dan di sini ada sekali bahan, ada banyak sekali bahan tafsiran dari ahli-ahlinya. Dari Matthew Henry, dari Utle, dari Food Life, Yerusalem, Hegelberg, dan lain-lain. Jadi, ini cukup dipercaya apa yang sudah para penulis buat untuk kita pelajari. Lalu, yang lebih pribadi lagi, kita sebenarnya bisa membuat catatan. Catatan sendiri, menulis catatan pribadi dan itu sebagai bahan renung pribadi dan itu bisa sebagai keterkaitan bagaimana ayat dengan catatan saya. Lalu, semua yang terkait sebenarnya, kalau yang terkait dengan asosiasi, semua yang terkait, yang tidak disebutkan, semua yang bisa diklik, kalau dalam sistem studi Alkitab atau semua yang punya link, itu silakan Bapak-Ibu akses dan itu akan banyak sekali sumber-sumber yang bisa Bapak-Ibu saudara pelajari. Di sini ada discovery box, kalau di Alkitab Sabda, di halaman kanan, di halaman pasal, maka akan ada banyak sekali contohnya peta-peta, ada himna, ada audio, dan lain-lain. Jadi, sangat lengkap sekali untuk untuk berjari terkait dengan asosiasi juga. Lalu, ada topikal, terkait dengan tematik, dan teologis. Di sini ada 200 topik penting. 200 topik penting cukup pendek ya, karena cuma 200, dan ini memang topik-topik penting kekristenan. Bapak-Ibu bisa mempelajari sendiri, dan di situ akan ada ayat-ayat yang terkait sesuai dengan topik-topik yang kita pelajari. Lalu, ada chain reference, Thompson chain reference, itu adalah referensi rantai yang terkait dari ayat tersebut. ada tema-tema yang menolong sekali untuk mempelajari Alkitab. Di sini contohnya yang saya sebutkan adalah Yonis 3 ayat 16, maka di sini ada beberapa tema penting, yaitu terkait dengan iman kepada Kristus menjamin keselamatan, terkait dengan Allah, terkait dengan anugerah Allah, anak tunggal, dan lain-lain. Nah, Bapak-Ibu Saudara bisa mencoba mengakses mempelajarinya melalui situs topik.sabda.org. Ini ada ribuan indeks bahan, topik yang ada di dalamnya. Lalu ada berikutnya adalah renungan. Renungan di sini ada banyak yang kita siapkan juga, ada renungan Oswald Chamber, ada santapan harian, ada renungan harian, ada skurgeon, itu pagi-siang, pagi-malam, Bapak-Ibu juga bisa mempelajarinya, dan ini sudah tersedia di beberapa situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, dan beberapa platform main Sabda Bot, Sabda dan app Alkitab. Lalu berikutnya adalah Kidung atau Himno, ini Bapak-Ibu juga bisa mengaksesnya melalui situs Alkitab Sabda, tadi sudah disebutkan juga bahwa orang-orang pada saat itu membuat lagu pujan itu tidak sembarangan, tapi kembali kepada Alkitab, sehingga ketika Alkitab itu berbicara, itu bisa diaudiokan, bisa dinyanyikan, sehingga itu juga bisa menolong secara personal orang-orang untuk bisa mempelajari Alkitab. Bapak-Ibu, Saudara, demikianlah beberapa alat yang sudah saya sebutkan tadi, tadi yang di awal Mbak Evi juga sudah menyampaikan terkait dengan empat skop, periskop, mikroskop, teloskop, stetoskop, dan empat hal itu juga bisa dilakukan dengan alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab yang sudah Yesen Lembaga Sabda buat. lalu Ibu Yula juga tadi sudah menyebutkan ALAT, Ayat Lesikal Asosiotopical, ini juga alat-alat ini menolong untuk bisa mempelajari secara jelas beberapa bagian yang ingin kita belajari sesuai dengan area-nya masing-masing tadi. Kesimpulannya sebenarnya ada banyak jenis pilihan alat yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap alat punya penggunaan sendiri-sendiri atau punya kebutuhan yang lain. Kalau Bapak-Ibu ingin yang bergambar silakan Bapak-Ibu akses yang bergambar atau yang bermedia silakan Bapak-Ibu akses yang bermedia atau kalau ingin studi yang lebih mendalam dengan integrasi beberapa bahan lainnya Bapak-Ibu juga pilih sesuai kebutuhannya. Kesimpulan berikutnya adalah menggunakan alat yang tepat maka akan memberikan hasil yang maksimal. Tadi sudah dibilang good tools akan menghasilkan good result. Jadi dengan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi maka akan memberikan hasil yang maksimal khususnya untuk menggali Alkitab. Lalu berikutnya adalah semakin banyak observasi dan interpretasi menggunakan alat-alat Alkitab maka kita akan semakin memahami konteksnya hal-hal yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita sehingga kita semakin tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan. Mungkin kalau kita tidak memakai alat-alat tersebut kita agak sulit bagaimana mengaplikasikannya tapi ketika kita sudah menggalinya mengobservasi menginterprasi dan mengerti menggunakan alat-alat tersebut maka kita akan dengan mudah menggali mengaplikasikan firman Tuhan tersebut. Nah demikianlah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab. Maka saya mengucapkan selamat menggali Alkitab dengan alat-alat digital yang tepat. Selamat studi beralat-alat Alkitab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!